Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Orin di film Bagusku. Kali ini kita akan membahas salah satu film berjenre horror, thriller, dan fiksi ilmiah yang berjudul The Invisible Man. Film ini ditayangkan pertama kali pada bulan Maret 2020 di Amerika Serikat. The Invisible Man mendapatkan rating sebesar 7,1 di IMDb dan mendapatkan keuntungan sebesar 130 juta dolar dari penayangannya di seluruh dunia. The Invisible Man bercerita tentang Cecilia yang diperankan oleh Elizabeth Moss yang terkungkung dalam hubungan toksik dengan kekasihnya Adrian yang diperankan oleh Oliver Jackson Cohn. Adrian adalah seorang ilmuwan kaya dan jenius namun kerap melakukan kekerasan. Ia memiliki sifat posesif hingga mengontrol semua aktivitas Cecilia. Tak tahan dengan perlakuan Adrian, pada suatu malam yang menegangkan, Cecilia berhasil melarikan diri dari rumah Adrian dibantu oleh adiknya, Emily, yang diperankan oleh Harriet Breyer. Emily kemudian membawa Cecilia tinggal di rumah teman mereka yang berprofesi sebagai polisi, yaitu James, yang diperankan oleh Aldis Hodge sebagai tempat yang dinilai lebih aman bagi Cecilia. Tak lama setelahnya, Cecilia mendapatkan kabar bahwa Adrian tewas bunuh diri dan mewariskan semua kekayaannya kepada Cecilia. Cecilia tentu merasa lega mendengar kabar ini, namun rupanya kelegaan ini tak berlangsung lama. Mulai muncul banyak teror yang menghantui kehidupannya dan orang sekitarnya. Penasaran dengan seluruh alur cerita filmnya? Tanpa berlama-lama lagi, ambil posisi rebahan kamu dan mari kita ikuti alur cerita film The Invisible Man. Film diawali dengan seorang perempuan bernama Cecilia yang terbangun dari tidurnya pada pukul setengah empat pagi. Di sampingnya, tertidur lelap seorang pria bernama Adrian. Adrian adalah seorang pengusaha di bidang teknologi dan pelopor di bidang optik yang sangat terkenal. Digambarkan pada awal film, Cecilia seperti orang yang ketakutan. Ia bersikap layaknya seseorang yang sedang disekap di sebuah rumah dan berusaha untuk kabur dari penyekapan itu. Cecilia beranjak dari tempat tidurnya. Ia mengambil barang-barang yang diperlukan dan menyimpannya di dalam tas. Ia mematikan seluruh kamera CCTV dan alarm rumah, kecuali CCTV yang mengarah ke kamar Adrian. Karena kamera CCTV ini dapat dihubungkan langsung dengan HP, sehingga ia bisa berjaga-jaga melihat apakah Adrian terbangun atau tidak. Dalam ketakutannya, Cecilia berjalan menuju keluar rumah. Namun tidak disangka, anjing kesayangannya yang bernama Zeus mengikutinya. Zeus adalah anjing kesayangannya dan sebelum pergi, ia melepaskan kalung yang ada di leher Zeus. Tetapi dengan tidak sengaja, badan Zeus menyenggol mobil yang sedang terparkir dan mengakibatkan alarm mobil pun berbunyi. Dengan panik, Cecilia berlari dan memanjat pagar rumah yang cukup tinggi. It berlari sampai ke dalam hutan yang ada di sebelah rumah Adrian. Keluar dari hutan, sebuah mobil datang dan berhenti di depannya. Ia pun masuk ke mobil tersebut. Dan ternyata yang menjemputnya adalah Emily, adiknya Cecilia. Mereka pun segera pergi. Namun tiba-tiba, Adrian pun datang dan meminta Cecilia untuk turun. Adrian bahkan memecahkan kaca mobil untuk menahan Cecilia. Namun Emily yang sudah sangat ketakutan, segera menancap gas dan mereka akhirnya pergi. Di sana, Adrian menemukan sebotol obat miliknya Cecilia yang jatuh pada saat sebelum ia menaiki mobil. Obat itu adalah diazepam yang merupakan obat penenang. Scene berpindah dua minggu kemudian. Cecilia terlihat terdiam menatap keluar jendela. Saat ini ia tinggal di rumah James, sahabatnya. Traumatik yang dideritanya masih terasa. Bahkan sesaat ia mencoba keluar rumah, ia merasa Adrian selalu berada di sekitarnya. Tidak lama setelah itu, Emily datang. Ia menceritakan bahwa Adrian mati dengan dugaan bunuh diri. Berita kematian Adrian telah menyebar di berbagai media. Di depan James dan Emily, Cecilia menceritakan perlakuan Adrian yang diterimanya. Bagi Cecilia, Adrian mengendalikan segalanya. Penampilan, pakaian, makanan, kegiatan, perkataan, bahkan pemikirannya. Diketahui juga bahwa Adrian menginginkan kelahiran seorang anak dari Cecilia. Namun secara diam-diam, selama ini Cecilia meminum obat pengendali kehamilan. Ia tahu jika ia memiliki anak dari Adrian, itu akan membuatnya susah untuk lepas dari Adrian. Esok harinya, Cecilia didampingi Emily datang ke sebuah kantor pengacara. Kantor tersebut dimiliki oleh Tom, adiknya Adrian. Di sini ia akan mendengarkan surat wasiat Adrian yang akan disampaikan oleh Tom. Dalam surat wasiat tersebut, Cecilia berhak menerima warisan sebesar 5 juta dolar, real estate, dan pembebasan pajak penghasilan dengan syarat Cecilia harus bersikap baik dan tidak boleh melanggar aturan hukum. Setelah mendengarkan, ia dan Emily pun pulang. Hari-hari Cecilia mulai berjalan dengan baik. Ia kembali merasakan kebebasan yang diinginkannya. Akan tetapi, beberapa kejanggalan mulai terjadi. Ia mulai merasa ada yang terus mengikutinya, mengamati setiap gerak geriknya. Beberapa kejadian aneh juga terjadi. Pada saat tidur, seseorang seperti menarik selimutnya ke bawah. Sesaat ia menariknya kembali, selimut itu seperti tertahan oleh sesuatu. Ia melihat selimut itu diinjak oleh sesuatu yang tidak terlihat dan berjalan ke arahnya. Ia berteriak ketakutan dan menyadari bahwa teror The Invisible Man dimulai. Cecilia yang sempat kuliah di teknik sipil, keesokan harinya memiliki jadwal wawancara kerja. Pada saat wawancara, ia diminta menunjukkan beberapa hasil karya rancang bangunnya. Dengan percaya diri, ia membuka tas yang berisi berkas-berkas itu. Namun secara mengagetkan, berkas-berkas tersebut tidak ditemukan. Padahal ia yakin sebelumnya telah menaruhnya. Kejadian itu membuatnya syok hingga pusing dan akhirnya ia pun pingsan. Cecilia langsung dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan. Dengan mengejutkan bahwa menurut hasil dokter, penyebab ia pingsan adalah tingginya kadar diazepam yang ada di dalam darah. Pada awalnya, ia tidak yakin karena jelas ia tidak menggunakannya. Namun entah bagaimana caranya, diazepam yang sebelumnya ia gunakan untuk membius Adrian yang tertinggal sewaktu kabur dari Adrian, tiba-tiba ada di kamar mandinya. Dari kejadian itu, Cecilia meyakini bahwa Adrian sebenarnya belum mati. Ia masih hidup dan menemukan suatu cara untuk tidak terlihat dari siapapun. Hal itu mungkin terdengar tidak meyakinkan. Tapi mungkin saja terjadi karena Adrian adalah seorang pelopor teknologi optik modern. Teror lainnya terus berlanjut. Cecilia menuju ke rumah Emily untuk menceritakan segala yang terjadi. Namun sesaat dia sampai di sana, Emily sangat marah kepadanya. Emily menumpahkan kekesalannya kepada Cecilia atas ucapan Cecilia yang dikirimkan ke emailnya pagi itu. Cecilia tidak paham apa yang terjadi. Ia tidak mengirim email apapun kepada Emily pagi itu. Cecilia mencoba meyakinkan bahwa yang melakukan itu semua bukan dirinya, tapi Adrian. Emily yang sudah semakin kesal meminta sebaiknya ia melakukan pengobatan. Ia sudah gila karena semua ini. Sesampainya di rumah, Cecilia mengecek emailnya. Dan benar, melalui emailnya ada pesan yang dikirimkan kepada Emily. Cecilia yang merasa down dengan keadaan tersebut mulai dihibur oleh Sydney, anaknya James. Namun tiba-tiba Adrian memukul Sydney. Sydney yang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi menuduh bahwa Cecilia lah yang memukulnya. James pun datang, ia marah kepada Cecilia. Cecilia menjelaskan kepada James, bukan dia yang melakukannya, tapi Adrian. Akan tetapi James tidak percaya dan meminta Cecilia sebaiknya pergi. Setelah itu, James dan anaknya pergi keluar rumah. Cecilia yang memahami bahwa Adrian selalu berada di sekitarnya, menantangnya untuk keluar. Lama menunggu Adrian yang tidak muncul, ia berinisiatif menghubungi HP-nya Adrian. Dan ternyata, telpon itu berdering di loteng rumah. Cecilia bergerak naik ke loteng. Di sana ia dikagetkan dengan HP Adrian yang jelas berdering di sana. Ada juga sebilah pisau, kunci, dan juga berkas-berkas karya rancang bangunnya yang hilang sebelumnya. Tiba-tiba, SMS baru muncul di HP-nya Adrian. Surprise! Cecilia kaget. Ia merangkak ke arah pintu loteng dan melihat ke bawah. Pada awalnya tidak ada apa-apa. Lalu ia menyiram cat yang ada di sebelahnya dan ternyata terlihat sosok Invisible Man yang selama ini menerornya. Dengan sebilah pisau, Cecilia mengejar. Namun ia malah dihajar habis-habisan dan membuatnya terkapar. Dengan segenap tenaga, ia berusaha lari keluar dan memesan Gojek untuk segera kabur dari sana. Perjalanan yang ingin dituju Cecilia adalah rumah Adrian. Ia ingin mengambil sesuatu di rumah tersebut. Di sana, Cecilia langsung menuju ke sebuah alat yang dicurigainya digunakan Adrian untuk bisa tidak terlihat. Dan ternyata benar. Ia menemukan sebuah pakaian khusus yang dipenuhi dengan lensa kamera dan bisa membuat seseorang yang menggunakannya tidak terlihat oleh siapapun. Cecilia mengambil pakaian tersebut dan segera untuk pergi meninggalkan rumah Adrian. Akan tetapi, ia merasa bahwa Adrian juga telah sampai di rumah tersebut. Cecilia menyelinap ke ruang pakaian dan menyimpan baju khusus tersebut di sana. Adrian pun datang. Dengan melihat jejak kaki yang ada di karpet, ia melihat Adrian berjalan masuk. Ia langsung mendorong Adrian dan berlari meninggalkan rumah itu, menaiki mobil abang Gojeknya. Dalam perjalanan, Cecilia menelpon Emily dan memintanya untuk datang ke sebuah kafe untuk membicarakan bahwa ia menemukan bukti bahwa Adrian lah pelaku dari semua teror yang terjadi. Sesaat pembicaraan baru dimulai, Set! Sebuah pisau langsung menyayat leher Emily. Ia pun langsung mati. Pisau pun tiba-tiba ada di tangan Cecilia. Orang-orang yang melihat hal itu membuatnya langsung menjadi tersangka. Polisi pun datang dan Cecilia dibawa ke rumah sakit jiwa kepolisian. Di sana ia mendapatkan interogasi dari penyidik dan juga James. Namun ia tidak mau bicara banyak karena ia tahu Adrian ada di sekitarnya. Ia juga mendapatkan kabar dari dokter di sana bahwa ia ternyata hamil dan umur kandungannya sudah sekitar satu bulan. Tom, adiknya Adrian pun datang. Ia yang mengurus harta warisan untuk Cecilia menyampaikan bahwa penyaluran uang warisan untuk sementara akan ditunda. Karena Cecilia sudah melanggar syarat yang sudah disampaikan. Tom memberikan pilihan pada Cecilia. Bahwa semua ini dapat diperbaiki jika Cecilia melahirkan anaknya dengan selamat dan hidup bersama Adrian sama seperti sebelumnya. Di sini kita bisa tahu bahwa Tom juga sudah mengetahui bahwa Adrian sebenarnya memang belum mati. Cecilia yang mendengar hal tersebut langsung tersulut emosi dan menolak pilihan yang diberikan oleh Tom. Ia tidak mungkin memaafkan Adrian yang telah membunuh adiknya. Cecilia mendorong berkas-berkas yang disodorkan oleh Tom hingga berserakan di lantai. Saat Tom sedang sibuk mengumpulkan kembali, ia mengambil sebuah pulpen dari tas Tom dan setelah itu Tom pun pergi. Di dalam kamar isolasinya, Cecilia memancing Adrian keluar dengan berencana bunuh diri dengan merobek urat nadinya menggunakan pulpen yang dicuri dari tas Tom. Ia tahu bahwa Adrian tidak akan membiarkan dirinya mati karena anak yang dikandungnya. Adrian langsung memegang tangannya Cecilia dan setelah itu Cecilia menusuknya dengan pulpen sampai sensor baju tidak terlihat yang digunakan Adrian rusak. Yang mengakibatkan ia dapat terlihat. Sipir penjara yang mendengar keributan tersebut langsung datang. Mereka semua dibunuh satu persatu. Cecilia yang menyaksikan hal itu langsung mengambil pistol dan berlari mengejar Adrian sampai keluar gedung. Di sana ia dihajar Adrian. Ia menyampaikan bagaimanapun Cecilia berusaha mengalahkannya, ia tak akan bisa. Adrian tak akan melukai Cecilia, namun akan menghabisi setiap orang terkasih yang ada di sekitarnya. Dan yang akan dibunuh selanjutnya adalah Sydney, anaknya James. Adrian langsung menuju ke rumah James. Cecilia menyusul di belakangnya. Cecilia menelpon James bahwa Sydney dalam bahaya. Adrian sedang menuju ke rumahnya dan akan menghabisi Sydney. James yang awalnya tidak percaya akhirnya mengikuti perkataan Cecilia. Akan tetapi ia sedikit terlambat. Di sana ia melihat Sydney sedang terkapar di lantai. Ia berusaha menyelamatkannya, namun ia dihajar habis-habisan hingga tak sadarkan diri. Cecilia pun datang. Ia menyemprotkan alat pemadam api sehingga tubuh Adrian terlihat. Dan ia langsung menembaknya sampai mati. Sesaat ia membuka penutup kepalanya, alangkah mengejutkan bahwa yang mati bukanlah Adrian, melainkan Tom. Semua peraduga penonton tentang Adrian pelaku teror semuanya runtuh sesaat dan bertanya-tanya siapa pelaku sesungguhnya. Polisi memeriksa seluruh rumah Adrian dan ditemukan bahwa Adrian terikat di dalam gudang rumahnya. Scene berpindah pada pembicaraan antara James dan Cecilia. James meyakini bahwa yang melakukan semua teror itu adalah Tom. Tapi menurut Cecilia bukan. Ia meyakini bahwa pelakunya adalah Adrian. Adrian memaksa Tom untuk melakukan tindakan itu kemarin. Tetapi dalang teror sebenarnya adalah Adrian. Ia meyakini kalau Adrian mampu merekayasa kematiannya. Ia juga pasti mampu merekayasa penculikannya. Malam harinya, Cecilia menelpon Adrian dan memutuskan bertemu di rumah Adrian. Ia tidak sendiri, ia bersama James yang ada di mobil untuk memantau pembicaraan Cecilia dengan Adrian yang sebelumnya dipasang alat perekam suara. Di pertemuan itu, Cecilia dijamu berbagai macam makanan. Sekaligus Adrian mengajaknya makan malam bersama. Cecilia meminta kejujuran dari Adrian. Mengakui bahwa pelaku yang sesungguhnya adalah dirinya. Namun Adrian tetap menyangkal bahwa pelakunya bukanlah dia. Adrian meminta Cecilia untuk kembali bersamanya dan memulai dari awal lagi. Di dalam perkataan Adrian menyebutkan kata surprise yang meyakinkan Cecilia di dalam hatinya bahwa Adrian benar-benar pelakunya seperti kejadian di loteng rumah James sebelumnya. Cecilia berpura-pura menunjukkan sikap seakan-akan ia sudah menerima kembali kehadiran Adrian dan izin menuju ke kamar mandi untuk sedikit merapikan diri. Namun tiba-tiba Adrian yang sendiri di ruang makan disayat lehernya dan mengeluarkan banyak darah. Cecilia pun datang dan bertingkah seperti tidak tahu apa-apa dan menelpon 911. Ia menangis dan seakan-akan terpukul di depan kamera CCTV yang merekam kejadian tersebut. Akan tetapi di luar jangkauan CCTV, ia kembali tenang dan berkata surprise pada Adrian. Lalu Adrian pun mati. James yang mendengar kejadian tersebut langsung berlari ke dalam. Namun sesampainya di dalam, Cecilia mengatakan bahwa Adrian mati bunuh diri dengan menyayat lehernya. James yang seakan tidak percaya diyakinkan Cecilia bahwa semuanya terekam di CCTV. James melihat Cecilia membawa baju khusus dan menandakan bahwa pada akhir cerita ini Cecilia lah pelakunya. James pun paham dan mereka segera meninggalkan tempat tersebut. Tamat, endingnya membagongkan. Sekilas film ini secara keseluruhan sangat menarik dan menegangkan. Sayang saja endingnya bagi saya masih kurang klimaks. Oke segitu aja, dadah!